Hai support.com, buat kamu para pecinta Marvel pasti udah gak sabar dengan film Thor Love and Thunder. Apa saja faktor menariknya? Thor Love and Thunder sebagai sekul keempat film Thor ini disutradarai oleh Taika Waititi. Usai peristua Ragnarok dan Endgame, Thor melimpahkan kepemimpinan Asgard kepada Valkyrie. Sementara, ia berupaya memulihkan dirinya dari serangkaian peristua yang terjadi sebelumnya. Namun tiba-tiba, ia harus berhadapan dengan musuh baru yang memiliki dendam pada para dewa. Tak hanya itu, ia juga bertemu kembali dengan mantan kekasihnya, Sean Foster yang diperankan oleh Natalie Portman yang sudah berubah menjadi Mighty Thor. Penjahat utama di sekul Thor kali ini adalah Gore the God Butcher yang diperankan oleh Christian Bale. Bale mengaku senang berperan sebagai penjahat karena menurutnya lebih mudah daripada berperan sebagai palahwa. Untuk menunjang penampilan, para aktor melakukan gym angkat besi bersama-sama. Bahkan, Natalie Portman memimpin gerakan dan datang paling pagi. So, bakal seseru apakah film Thor Love in Thunder ini? Kita tunggu saja 6 Juli mendatang.